Kalau untuk awal, berbeda dengan Rasulullah. Kalau untuk kita orang awal, al-mahabba. Ya sedul ayin-ayin. Karena cinta itu kan menentu segala ahidnya, kekurungan-kekurungan siapapun yang kita cinta. Dan tidak mungkin orang cinta akan membuka ahidnya. Karena apa? Cinta. Tapi kalau sudah menenturnya kecintaan tersebut, ya jangan tanya. Maka saudara Nabi itu benar. Waliyatau bantunya suyum iman, ala patikta wa'udihin bi-mahabadi. Kadar berbuat iman seseorang adalah bergantung kecintaannya kepada ahid. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya naik. Imunnya naik. Setelah iman, imun aman. Tapi kalau imannya merosot, padahal mungkin imunnya akan naik. Akhirnya aman. Maka bisa dilihat, bisa ditinjuk kecintaan kepada Rasulullah. Rasulullah, 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 Rasulullah. Itu tak kerangin. Nah, kalau kita perlu luas maknanya. Kecintaan seseorang dalam tanah airnya, bagaimana kadar bobot cintanya kepada bansanya? Kalau cintanya kepada bansanya luar biasa, pasti cinta kepada tanah airnya luar biasa. Kalau cinta kepada tanah airnya luar biasa, pasti cinta kepada bansanya. Kalau cinta kepada bansanya, tidak akan membuka air bansanya ini. Sehingga membuka pintu lain yang akan tidak cinta mencintai kepada republik ini, dia cenderung akan bisa mecah belakang. Karena apa? Yang membuka pintu orang yang kehilangan cinta kepada bansanya tanah airnya. Seterusnya, seandainya ada orang bertahnya. Bek, kan bulan maulud sudah liwat, masih ada bernyataan naulud, bernyataan naulud. Ya kalau untuk anak pesantren, sejahat heran. Di malam Jumat, maulud. Di beberapa saat ya? Di malam Jumat, ada yang maulud Senin. biasanya yang ada. Tapi yang banyak seperti ini, kita tidak pernah berhenti perbulan juga. Apakah lo man, tengok, kemalang, kemalang, sampai jalan-jalan, jalan cimburnya. Terus berkembang semakin besar, semakin besar. Yangpertanya je, Caleb, Kok sudah bulan sudah sebulan naulud, masih ada peringatan Maaf saya jawab ya Saya jawab Apakah peringatan 17 Agustus Pengibaran Sangsaka Merah Budi itu Harus 17 Agustus saja Itu gomit Tapi pengibaran Sangsaka Merah Budi Setelah 17-an Tetap bergibar, dikibarkan instansi-instansi Pemerintahan sampai sekolah-sekolah Entah sekarang Pemacara Halisonnya begitu Masih bergibar Masih ada tidak di sekolah-sekolah Nah itu lah Itu lah Dan tidak terlepas setia Mengibarkan Sangsaka Merah Budi Pasti digiringi dengan Laju kebangsa Sudah tidak di sekolah-sekolah Masih apal Masih Tidak di lalu-lalu Belum Belum Apa sih rahasia Yang bergibar Kenapa Pak Gid Dalam mauluk Pasti mauluk Pengajian Kemana Sedang Bih-bih Tidak pernah bosen Kecintaan kepada bangsa Tantang-tantang air Sebab ini bahaya Kalau tidak Dibukkan Cinta bangsa Saya khawatir bangsa ini Karena melenturnya Cintanya Mudah dibicu nantinya Gampang menerima Merima Betulan-betulan Aduh doang Sehingga kepercayaannya Kepada pemerintah Kepercayaannya kepada TNI Kepercayaannya kepada polisi Kecintaannya Kepercayaannya kepada ulama Saya takutkan Nanti melentur Melentur Akan menguliatkan Ketahanan nasional Wajib Kami semuanya Untuk mempertahankan Dan mempertahankan Ketahanan nasi Nah Ada apa Di dalam bagi Indonesia Banyak yang Tidak paham Ada apa Di dalam bagi Indonesia Ada ikror Ada apa Yang keras Belampang menyebut Baru saja sendiri Haruslah gak Kalau menyebutkan Indonesia Kalian kita ini Semuanya Harap Indonesia Benang Jangan Biar keras Indonesia Kebanggaan dong Belampang menyebut Indonesia Kayak Indonesia Dengan Dan Tidak paham Biar Tidak paham Tidak paham Ada apa Ada apa Di dalam Biar Biar Ada ikror Ada apa Ikror Yuk Baru Indonesia Panah Air Tanah kumpah darahku Disanalah aku berdiri Jadi banggu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Marilahku semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah padanya Untuk Indonesia daya Indonesia daya Merdeka merdeka Tanahku negeriku Yang ku cinta Indonesia raya Merdeka merdeka Hiduplah Indonesia raya Indonesia raya Merdeka merdeka Tanahku negeriku Yang ku cinta Indonesia raya Merdeka 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 Hiduplah Indonesia raya Bener hiduplah Bener hiduplah Bener hiduplah Jawabnya apa Terus Terus Caya Harus terlekat Harus terlekat Menarunkan Menarunkan Lagu Indonesia raya Ada apa Ikrol Ikrol Ikrolnya dimana Bangunlah jiwa Gimana ikrolnya Indonesia tanah air lly Kira Tapi Tidak Bo pores Berdan LCD To Buktikan kalau kita mengatakan Indonesia tanah air itu. Tumbuh rasa hal-hal ini tidak mudah digoyakkan selaku anak barusan Indonesia. Boleh hidup sekolah di luar negeri, di Amerika makan pakai sendok garpu, pakai keju, pakai roti. Pulang dari Halarmut, boleh. Pakai jurbah, jubah, surbah, sunnatu nabi usallallahu alaihi wa sallam. Tapi tidak akan melenturkan air Indonesia. Saya adalah bangsa Indonesia. Harusnya tertanam. Tujuh. Boleh pakai bahasa Inggris. Where do you come from? Indonesian. Wah, kalau kita kelihatan, yes, 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 no. Tapi kalau kita tanya, Where do you come from? Pekat Indonesia. Indo. Indonesia. Itu yang kebetulan dilahirkan di Indonesia. Cotos itu orang. Itu betul lain. Di dalam Allah Ta'ala ada setelah kebetulan. Inama'u'idha'rodesya'in ayakulahu kun. Inama'u'idha'rodesya'in ayakulahu kun. Inama'u'idha'rodesya'in ayakulahu kun. Itu pastilah. Jadi setelah kebetulan tidak ada. Dan cipanya Allah Ta'ala. Diingatkan kita selalu kecintanya kepada tanah air, maka al-ulam aku luar biasa. Para tokoh pediri bangsa ini luar biasa. Ibarkan selain 17 Agustus. Senenang atau pacara apa. Ibarkan samsaka merah putih. Mengandungkan badu kebahan-bahan. Diingatkan oleh penyebaran samsaka merah putih. Ada apa sih sebenarnya di dalam merah putih itu sendiri? Ini anak-anak kita juga banyak yang tahu. Banyak yang tidak ngerti. Hanya taunya warnanya saja merah dan putih. Selesai. Dan tidak ada satu huruf pun. Di dalam samsaka merah. Tidak ada. Tapi kandungannya. Kandungan di dalam merah putih apa? Kehormatan bangsa. Tulis itu. Untuk pelajaran anak-anak. Yang pertama. Kehormatan bangsa. Yang kedua. Harga diri bangsa. Yang ketiga. Jati diri bangsa. Maka ketika kita mendengarkan. Hormat kepada samsaka merah putih. Kita menghargai kehormatan bangsa ini. Harga diri bangsa ini. Jati diri bangsa ini. Merah putih tidak bisa diopek-opek. Mau diganti apapun. Sekali merah putih adalah merah. Kalau merah putih diganti. Setuju-setuju dah? Suruh keluar saja dari Indonesia. Dia setuju. Handel tanggungan. Kelabik yang setuju. Kusir aja. Coba itu. Inilah penanakan jati diri ke Indonesia. Jangan lebih bangsa Indonesia melemah. Mudah dipicu sekali. Mudah kena hok. Masuk angin. Dan sebagainya. Nah. Itulah pentingnya. Daripada. Ini belum kemauliti nabi. Baru atas saja. Saya sendiri sedikit. Nilai kebangsaan. Di dalam merah putih saja. Sudah begitu tingginya. Apalagi bagi dan nabi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Nah. Kita sudah mempunyai kontribusi apa? Untuk republik dan untuk bangsa ini. Pernah andil opo. Pernah kedua andil nao. Kage bangsa. Dan tinggal rakyat. Nah. Terkadang bendera murah putih. Di kampung saja sempat yang miring itu. Tidak ada yang betulit. Untung-untung. Dan dikasih bambu runcing untuk kelapa melanda. Betulit yang bendera jasungkan. Musi indah. Ini melantuklah. Jadi kita itu ditanya. Kepada oleh perah putih. Ditanya. Eh. Kamu melah andil apa? Dan kemenegakkan saya ini. Sejauh mana? Dan sejauh mana kita mengulang tahun ini. Para beliau-beliau yang ikut adil sahur. Di dalam memerdekakan bangsa ini. Jadi berbicu jajah. Alhamdulillah. Di Indonesia ada sepuluh mukhaibah. Dari pahlawan. Selalu disuruh mengingatkan. Disuruh ingat. Siapa pendiri-pendiri bangsa ini. Dari murah walisembilan. Bagaimana walisembilan. Walhabba hibnah. Siapa beliau-beliau itu. Pertama al-Imam Jamaluddin Husayn. Bin Ibn Ahmad Syahjaral. Bin Ibn Abdullah bin Madkhor. Beliau datang dari Khadarunia. Bukan pengungsi. Maaf ya. Bukan pengungsi. Maaf saja. Beliau datang. Nampak tilas. Ayahnya datang. Dari Madinah keturunannya. Nampak tilas jalan sutra. Yang telah dibangun oleh bagi dan Nabi. Padahalnya jalan sutra di melembung. Jalan sutra yang menghubungkan. Antar Yatrib. Sampai negeri Cina. Timur Jawa. Umurnya sudah 3.000 tahun. Sebelum mesehi. Dibangun lagi oleh Rasulullah. Rasulullah. Dari mulai Yatrib. Di India. Langsung Cina. Disebut jalan sutra. Tapi sejarah ini kemana? Departemen Ogor. Gainateh. Ini diantaranya. Nah, nampak tilas ini ditelanjutkan. Oleh siapa? Sabrinatim Nuh. Sabrinatim Nuh. Allah Ta'ala. Dari Sabda Rasulullah. Ahli B.D. Fikun. Kama hari Sabrinatim Nuh. Laman Rokibaha. Najah. Anak cucukku ini bagikan braunnya Nabi Allah Nuh. Untuk kalian umatku. Barang siapa yang menaikinya. Selamat. Selamat dari mana? Karena naik Sabrinatim Nuh. Selamat akidahnya. Yang kedua. Sabrinatim Nuh. Menrohi Baha. Pelanggit dari kekalahan. Atau terkurang. Apa? Dalam dunia pendidikan. Dalam dunia Sabrinatim Nuh. Menyelamatkan ekonomi. Sabrinatim Nuh. Menjadi melahirkan intelektual ilmuwan. Sabrinatim Nuh. Melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan ekonomi. Tokoh-tokoh pedokteran. Tokoh-tokoh ilmiah. Dan lain sebagian. Inilah Sabrinatim Nuh. Sabrinatim Nuh. Begitu beliau masuk ke India. Pertama kali Adiman Amir Abdul Malik. Diteruskan oleh puterannya. Adiman Abdullah Abdul Madhul. Karena ibunya Putri Raja. Mesirabat. Atau Hederabat. Diteruskan oleh puternya. Imam Ahmad Sahjala. Beliau sindil fetal. Sendirian masuk ke daerah Kampusia. Antar Kampah dan Anak. Kampah itu selalu. Berapa bulan sekali. Bahkan tahunan. Pasti perang dengan. Anak. Sampu agama. Betul-betul. Hingga tidak maju buat negara ini. Antar Kampah. Sekarang masuk Vietnam. Kampah dan Anak. Adiman Ahmad. Bin Abdullah. Shatyalal. Sendirian. Membawa misi. Rahmatan dia. Bisa mempersatukan. Kedua negara. Sehingga beliau. Diminta oleh masyarakat. Kampah. Oleh masyarakat Anak. Untuk menjadi sultan. Di kedua negara tersebut. Yang menangkat agamanya berbeda. Yang diangkat agamanya berbeda. Kok bisa. Nah itu hebatnya. Jadi kalau kita-kita ini tidak bisa. Ya kebanten. Kita sudah diberi contoh. Yang para leluhur kita. Ada di sejarah. Beliau masuk. Cucuknya. Ibn Jamaluddin Husayn. Takoh dari semua. Walis 9. Maulana syarif. Hidayatullah. Bin Imaatuddin Abdullah. Bin Bundatuddin. Bin Ali Nurul Alam. Jamaluddin Husayn. Malik Ibrahim. Bin Barakat. Bin Jamaluddin Husayn. Imam Ahmad Rahmatillah bin Ibrahim Asmarapadi bin Jamaluddin Husayn Maulana Isha, ayah-anaknya namanya Muhammad Ayudul Yakin Sunan Kiri, bin Isha, bin Ibrahim bin Jamaluddin Husayn sampai Wali Sembilan Sunan Muriak, Sunan Kudus 3 terpas dari cucu Imam Jamaluddin Husayn masuk ke Indonesia bukan dengan kesekian bukan dengan kekerasan tapi mau masuk dengan ahlakul karimah selalu berjermin kepada bagi dan Nabi kalau kita ngomong begini pasti dah melihat Rasulullah tidak pernah bersabda yang keras bersabda yang terus berjermin kepada bagi dan Nabi s.a.w akhirnya yang keluar dari mulutnya apa madu menjadi obat yang luar biasa itu para punya masuk dengan dunia perdagangannya kejaran di pengungsi bahkan dari beberapa keturunan Al-Imam Jamaluddin Husayn di babat Tanah Jawa kitabnya Al-Imam Ibrahim atau Malik Ibrahim diangkat Menteri Ekonomi dan Pertanyaan oleh Bramijaya Al-Imam Ibrahim Asmarokondi diangkat oleh Bramijaya Menteri Keuangan yang diangkat agamanya beda yang nangkat agamanya beda kok bisa itu hebat seperti kakeknya Imam Ahmad jajalah termasuk ibunya Imam Jamaluddin Husayn tidak terlepas dari Buntin Jambah begitu maka dari itu ini contoh dengan sering dikibar dan nyasa agar aku kita tahu bagaimana para beliau berhadapan dengan Portugis setelah berapa tahun Kutugis ada muncul musik dan tepuk-tepuk kita sampai Sultan Andu sampai kebawah para dipati-adipati kelarusutan-sultan sampai di Pergoro Kemojo Sendok Para Wirodirjo dan lain sebagainya memberikan contoh ke badan yang luar biasa dan terlepas para beliau juga walaupun dari ibu masih itu itu diantaranya sampai tegaknya kembali berkibar kembali berdarah para bapak para ibu jangan dikira kemerdekaan Indonesia itu hadiah ngelamun kemerdekaan Indonesia mengembalikan berkibarnya kembali saksa kamera putih berdarah berdarah-darah ada yang masih naik setengah tiang dan lain sebagian tapi saya tanggung kepada topo-topo ulama-ulama kita apa diantaranya juga di dia masih ayah juga di mantu terang contohnya 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 nada melbuli bisa di pasar domenai kalau di tempat tadi namun nada melbuli kita masuk nah di pasar kita masih masih penah nawukur hari bahasa di abdinam nabla darna juga di dina namun susunan pasien adalah kita yuk tiw pisang kelapa lagi luar biasa dan nanti akan memasang berdira merah putihnya yang di dikat di piang tengah sesurunan pakai apa pakai doa terhadap pakaian panggang ayam atau itu menyamkani amin amin jadi belandanya keder berhenti nanti ngalamin dia beri mas amin aku di kata anak anak kaki doa pakai saja pakai segala beri dituduh kemahal terbiasa itu hebatnya padahal di luar bendera berjajah distansi distansi pemberitah hidia belanda saupang mati bangsa orang mas di merah putih di luar lumina dor pulang namik tapi akal orang-orang punya ma'arif kuryat orang a'arikum billah keteku kurangan apa na'on akal na'on diantaranya bagi bikin jandung itu sudah mengandung balsah mengandung apa balsah balsah pisang tiwut padi dan lain sebagainya itu setelah masang bendera merah putih menanang nasionalisme merasa memiliki handa benih dari dalam penjajah dari luar makanya saya kagum kepada bangsa indonesia apa diantaranya ada satu negara dijajah 150 tahun kurang lebih oleh indonesia tapi bahasa bahasanya sendiri berkehilangan saya datang ke kota tersebut yang saya sebutkan ini sama-sama seperti kita tapi bahasanya indonesia saya dari indonesia saya dari indonesia tapi saya pikir ini aneh bener ternyata banyak bahasa sebenarnya sudah tertentaminasi dengan bahasa paling padahal baru seratus tahun lebih dijajah oleh satu negara tapi anehnya indonesia 350 tahun jadi nasionalisme 350 tahun hebat bangsa indonesia ini orang bilang menir come here sampai salah pendengaran gambir ditanya bang come here gambir dekat dan wadid wad ditanya orang belandanya wad maksudnya apa yang dia ngomong apa gambir wah eh dua orang saya masuk ke wah jangan jadi apa karena kurang bahasanya memang 350 tahun luar biasa untuk menunjukkan istimewaan bangsa indonesia bangga apalagi punya nabi baginda nabi muhammad sallallahu alaihi lah inilah nah setelah dipasang itu tadi setenah bulan ada yang satu minit mengepasan nurkusuk saren reng nah janurnya sudah berubah karena sudah musim harodot kelirnya berubah jadi coklat timbunan sama berubah rasanya padinya itu tadi yang poneng saya berubah pisang nak kono tambah asak luar biasa berubah sedayanya berubah merah putihnya berubah tidak itu itu tunjukkan inilah indonesia harusnya begitu paham 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 assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh sudah paham selamat menikmati